Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhari ini tanggal 29 Juli 2020 Pergerakan jemaah haji sudah dimulai dari karantina Dari hotel Four Point di Mekah menuju ke Mikot Tentu Mikot yang diambil pada musim haji tahun ini adalah Sayyid al-Kabir atau dikenal dengan Kornul Manazir Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam fikir haji Kita mengenal ada empat Mikot Mikot tertutup ada dua ya Mikot Zamani dan Mikot Makani Mikot Makani itu terkait dengan tempat dimana kita memulai ikhram Sedangkan Mikot Zamani itu adalah tentang waktu dimana kita bisa memulainya peribadahan haji itu Nah di dalam Mikot Makani itu ada empat Yang pertama disebut dengan Zul Hulaifah Atau yang dikenal dengan Abiyar Ali Atau jemaah haji Indonesia mengenali dengan Bir Ali Yaitu adanya di Madinah 420 kilo lebih dari Mekah ke arah wilayah Syam Nah Mikot Bir Ali ini tentu dikhususkan bagi mereka jemaah yang datang dari Indonesia Atau yang melalui wilayah tersebut Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Juhfah Juhfah ini adalah Mikotnya untuk Ahlu Syam Ahlu Syam itu ya Palestine, Jordan, Syria dan Libanon Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan Qardul Manazil Yaitu Mikotnya Ahlu Najed, Ahriyad, Taif Nah tahun ini Qardul Manazil digunakan sebagai tempat Mikotnya Jemaah Haji 2020 Dan yang terakhir yaitu disebut dengan Mikot Yalamlam Yaitu Mikotnya Ahlu Al-Yaman Nah jemaah dari tadi pagi informasi yang saya dapatkan dari lapangan Itu sudah bergerak Kita bisa lihat di video ini Ini adalah rilis dari video yang saya dapat dari kementerian kominfo Haji di Arab Saudi Jadi pergerakan jemaah dikawal oleh polisi Kemudian juga jemaah turun dari hotel dengan tertib Dan juga tetap menjaga social distancing Update yang terkini bahwa jemaah haji kita berjumlah sekitar 13 orang Jumlahnya Ada dari Riyad, kemudian juga Madinah, Mekah, Tabuk, Kianbu, dan Al-Khabar Dan juga Jeddah Kemudian setelah melakukan Mikot di Qardul Manazil Tentu ibadah haji yang dilakukan di tahun ini adalah Ifrat Kita mengenal bahwa ibadah haji itu ada tiga Ada yang disebut dengan haji tamatu Kemudian juga haji kiran Dan yang terakhir adalah haji ifran Dimana tamatu itu adalah berumroh terlebih dahulu di musim haji Kemudian dia menanggalkan baju ihram Lalu menunggu sampai datangnya musim haji Tentu dikenakan dam namanya dam an-nusuk Yaitu menyembelihkan domba atau kambing Kemudian juga ada yang disebut dengan haji kiran Yaitu niat ihram dan haji di dalam satu pekerjaan Dan yang terakhir adalah ifrat Yaitu meniatkan haji terlebih dahulu Setelah melaksanakan haji baru umroh dan tidak kena dam Nah tahun ini jemaah haji di tahun 2020 menggunakan atau melakukan haji ifrat Di dalam video selanjutnya ini kita melihat bagaimana simulasi di haram Bagaimana penyambutan jemaah pada saat nanti tawaf kudung Kemudian setelah disambut itu akan dibimbing Kemudian diarahkan dengan tetap menjaga social distancing Seber jarak 2 meter Bahkan ketika kita lihat di tayangan video ini Antara satu jemaah dengan jemaah yang lain itu sudah ada batasan Sudah ada garis Jadi mereka tidak bisa melewati atau bahkan keluar dari garis yang sudah ditentukan Setelah mereka jemaah haji ini melakukan umroh tawaf kudung Jadi setelah melakukan tawaf kudung Mereka akan menuju ke Mina untuk Taruyah Karena sekarang sudah masuk tengah 8 Zulahijah Dan itu akan ditempatkan di Hotel Abraj Al Mina Di dekat Jamarat Kita lihat bagaimana persiapan-persiapan Apa, persiapan Mina Abraj Al Mina untuk penyambutan jemaah haji yang akan disambut Ini video-videonya Bagaimana persiapannya, kamarnya, kemudian juga lain-lainnya Dan seterusnya mereka jemaah ini akan melakukan ritual dari Manasik Dari Arofa menuju Musdarifah Kalau kita lihat dari tayangan video ini Dari persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Apa, sangat luar biasa Kemudian nanti juga di Mina Jemaah akan ditempatkan di Abraj Al Mina Ya, ada 4 hotel disitu yang dekat dengan Jamarat Tentu secara peraturan Manasik Melah apa, pelontaran Itu juga tetap dilakukan Apa, aturan-aturan yang sangat ketat sekali Saya kira demikian Persiapan-persiapan yang Dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi Guna pelancaran Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 ini Sekian, terima kasih Atas nama teknis urusan haji KJR Jeddah Saya, Endang Jumali Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih